Di sini saya hanya menyampaikan sedikit menginformasikan bahwa berdasarkan intelijen yang sangat rahasia Tahu bahwa nomor satu adalah menang Namun demikian pihak yang berbasis tidak mengikuti, tidak melibatkan diri Dan itu tidak boleh agar dia dipendam Tapi KPU tidak tahu Saudara-saudara, supaya dengar nih Sedikit tapi bermanfaat Berdasarkan informasi A1 itu Bahwa Prabowo itu menang 5,4 koma berapa dan 4,6 koma berapa Tapi dasar ontetik ini tidak boleh dilaporkan ke KPU Karena apa? Ini tidak boleh terlibat Saudara harus tahu Sekarang masih ada data itu Saudara kalau ingin tahu Di HP saya, di YouTube akan saudara tahu Bicara saudara, baru itu nangis saudara Saudara nangis lihat itu Saudara-saudara paling yang disini saya tahu mungkin ada beberapa saja Besok saya kirimi semua itu Ini orang yang bicara bukan dari mana-dari mana Ini orang independen Dan dia orang golput Itu kalau saudara tahu Wah, saudara harus bisa mendapatkan itu informasi ya Saya ada itu Coba Pak, bayangkan saja KPU saja bisa dibayar Bagaimana bangsa kita ini Betul gak? Saya ini orang pejuang Kalau kamu tahu Acah Timur Irian Sampai dengol saya ini capek Tidak terjun siang-terjun malam Lautan di kepala kaki saya ini Saudara tahu Tapi saudara ada apa yang perlu tahu saya Seorang pejuang Seorang pengabdi Tugas saya cuma dua Hidup dan mati Cuma dua Saya bukan orang kaya Seorang miskin Tapi jiwa saya juga pejuang Betul gak? Saya ini Dalam hati saya Seorang pejuang saya Saya peluru sudah di badan saya semua Saya bukan bohong Kenyarikan saya Ini di sekitar ini Saudara tidak tahu Veteran semua Pasukan elit Bukan main-main Bapak saya selama ini Menahan diri Tidak boleh ada yang Berbuat anarkis Selalu membawa nama beliau Supaya tidak cacat Tapi dari pihak lain Memancing-mancing selama ini Lalu saudara tahu Saya ini semua adalah Satu kendali komando Betul gak? Sekali diam Diam Ini masih untung Pikir diam itu kalah Atau takut Tidak Kalau kemarin saya dapat Indruksi Kemarin ada putar Di Gajah Madahaya Muruk Saudara supaya tahu Pakai bendera Amerika Pakai bendera Amerika Macan Asia Ompong Begitu Itu kemarin Kalau saya Gak bisa nahan diri Granat itu Betul itu Saya segera lapor Tahan diri Tahan diri Tahan diri Saya siap Mati dimana saja Di luar negeri Presiden bisa mati Bisa kena bom Di Indonesia bisa gak kena Maka itu hati-hati Kalau bicara Tidak usah nantang-nantang Tidak usah nantang-nantang Berjalan dengan Harsel Laluan masing-masing Kanan gini Jangan jelek-jelekin Kalau jelek-jelekin Di TV serikat dikatakan Di TV yang dikatakan Begini-begini Setahu saya Di pihak nomor satu Ditahan Tidak boleh bicara yang kotor Betul gak Tapi dia Pihak kedua Memancing-mancing Setelah kita Dijedak Maka Apa kita mau Diam saja Apa kita mau Diam saja Saudara Sekarang ini Di depan Kita bisa Bikin milisi Apa itu milisi Militer dan sipil Berarti gak Bertahun kan kita Menjaga Biar gak seperti Suriah Itu ya Gedung semua habis Ketiga Jangan jadi presiden Memaksakan kehendak Betul gak Jadi presiden Memaksakan kehendak Masya Allah Ya Allah Yang benar Supaya benar Yang salah Tetap salah Ya Allah Lindungilah Apa ini Ya Allah Oke Untuk itu Saya rasa Waktunya terbatas Saya ucapkan terima kasih Kita bersatu Kalau kita Kela jadikan milisi Militer dan sipil Siap Manusia Kamu sudah melihat seorangnya Jiwa saya ini Tadi kecil Di diri Untuk disiplin Untuk berani Mati atau hidup Cuma itu saja Tugas saya Alhamdulillah Sampai selesai Tugas Sampai selesai hidup Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai selesai